Halo, selamat pagi semua. Kali ini kita akan bermain dan belajar, yaitu tentang apa ini? Sudah ada yang tahu? Ya, tangram. Nah, tangram ini adalah beberapa bangun datar, ya. Ada segitiga, ada cesar genjang, ada persegi, ya, yang bentuknya kalau dikumpulkan utuh menjadi seperti ini. Jadi, sebuah persegi yang ukurannya cukup besar, ya. Kita akan bermain apa, ya? Ternyata, kita akan bermain tangram ini adalah sebuah permainan yang unik. Kenapa? Karena akan melatih logika kita tentang geometri, bangun datar, dan melatih kreativitas juga. Karena dari bangun datar ini, kita bisa membuat beragam bentuk yang lucu-lucu dan unik-unik, ya. Tidak hanya sebuah persegi, tapi juga berbagai macam bentuk sesuai imajinasi kita. Ya, seperti apa contohnya? Yuk, kita lihat. Sebelum kita bermain tangram, ada baiknya kita warnai tangramnya, kemudian kita potong, ya. Kita gunting sesuai garisnya menjadi tujuh buah bangun datar yang berbeda bentuk. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, cepat sekali ya, saya menggarisnya, memotongnya. Nah, ini sudah saya potong sebelumnya. Oke, cara bermainnya, ya biasanya ya, kalau kita cuma mau mengembalikan bentuk asal kan cuma seperti ini ya. Nah, ini segitiga yang besar dulu disusun. Kemudian, ini jajar genjangnya. Kemudian, tari segitiga yang kecil. Kemudian, ini perseginya dimasukkan. Segitiga yang kecil lagi. Jadi, bentuk seperti semula ya. Persegi yang besar. Oke, tapi saya punya imajinasi lain, ya. Bahwa tangram ini harusnya bisa menjadi berbagai macam bentuk yang berbeda. Seperti apa contohnya? Yuk, kita coba satu-satu. Bentuk tangram seperti ini, kira-kira mirip apa ya? Hmm, kayaknya mirip ikan hiu ya. Wah, lucu sekali ya. Oke, sekarang kita coba bentuk yang lain lagi. Bentuknya mirip apa ya? Kayaknya mirip beruang ya. Lucu ya? Nah, kita coba lain lagi. Kalau ini bentuknya kayak kesatria berkuda ya. Lucu. Kalau ini bentuknya mirip apa ya? Kayaknya mirip rumah ya. Oh iya, kayak mirip rumah ya. Oke, paling mudah ini kayaknya ya. Coba kita coba bentuk lain lagi. Kayaknya mirip dengan binatang berbunuh dari Arab ya. Apa itu? Ya, betul sekali. Unta. Yang lainnya kalau ini bentuknya kayak apa ya? Kayak perahu ya? Oh iya, kayak perahu ya. Mengarungi samudera. Kalau ini seperti bentuk apa ya? Sepertinya kayak bentuk angsa ya. Angsa di telaga. Kalau ini bentuknya seperti bebek di sawah yang sedang berdiri. Lucu ya? Kalau ini bentuknya seperti sapi ya. Muuu. Kalau ini bentuknya seperti rusa ya. Ada tanduknya itu di atas. Lucu ya? Ya, itulah contoh berbagai macam tangram ya. Dan ingat semua itu semuanya berasal dari ini saja ya. Dari sebuah persegi yang dipotong-potong menjadi tujuh buah persegi yang, eh, maaf, bangun altar yang lebih kecil. Silahkan kalian berkreasi. Masih banyak bentuk-bentuk yang lain ya. Gunakan imajinasi kalian untuk berkreasi dengan tangram ini. Terima kasih. Selamat mencoba.